Intro Angin Prayit Ngaji Terus kemudian ditambah Rafael Alun Itu sebenarnya kalau mau menggabungkan Itu sangat luar biasa 1,7 tadi ada rangkaian Dari orang-orang yang mengawasannya Yang diduga terkait dengan Angin Prayit Ngaji Punya tambang nih Batu bara, nikel, juga food estate Juga perusahaan pabrik tebus Tapi itu memang bisa menakutkan regime Karena diduga beberapa perusahaan besar itu Juga nyumbang zaman tambahnya Merintah nanti habis ya sudah selesai Jangan sampai nanti kita tertipu Intro Ya ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika Sejak Rafael Alun diseret KPK Ke penjara awal April lalu Kini 3 bulan kemudian Sidang Rafael Alun masih mangkrak Rafael Alun dijerat KPK Dengan pasal tindak pidana pencucian uang Atau TPPU Nah berdasarkan data pusat pelaporan Dan analisis transaksi keuangan PPATK dari rekening-rekening Rafael Alun Total transaksi yang terdeteksi oleh PPATK Mencapai setengah triliun rupiah Dari kasus Rafael Alun ini juga Kemenkepol Hukam membuka Kasus pajak yang lebih mencengangkan Senilai 349 triliun rupiah Maka dibentuklah setgas khusus Untuk membongkar skandal pajak 349 triliun rupiah itu Nah namun sayang seribu sayang nih Hingga kini KPK masih berputar-putar Mencari alat bukti dan saksi Perpanjangan masa penahanan Rafael Alun pun Akan selesai 31 Juli ini Nah normalkah 3 bulan berlalu Dan tidak ada tanda-tanda untuk disidangkan Nah jika tidak normal Lantas apa yang sedang terjadi Analisis Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Atau MAKI Boyamin Saiman akan mencoba Membuka fakta dibalik pertanyaan publik ini Dan sudah bergabung bersama kita melalui Zoom Pak Boyamin Selamat sore Pak Boyamin Sorry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Boyamin atas waktunya Pak Boyamin sebelum kita bicara normal atau tidak normal 3 bulan berlalu Rafael Alun tidak kunjung disidang Kita mulai dulu Kita mulai dulu dari masa perpanjangan Penahanan Rafael Alun Tanggal 1 Juli yang lalu Masa penahanan Rafael Alun habis Kemudian diperpanjang untuk yang kedua kalinya Hingga 31 Juli Nah kalau mengacu ke KUHAP Berarti perpanjangan berikutnya 30 hari Jika belum P21 juga Atau diperpanjang lagi Nah pertanyaan saya Pak Boyamin Jika batas perpanjangan habis Apakah KPK harus membebaskan Rafael Alun Demi hukum? Pak Boyamin Ya pertama Berdasarkan Tuduhannya ini kan Di atas 9 tahun Bahkan korupsi itu kan Sampai 20 tahun Bahkan termasuk seumur hidup Kalau pencucian uang juga Di 20 tahun Bahkan juga seumur hidup Jadi berdasarkan Pasal 29 KUHAP Itu boleh Penyidikan itu sampai 4 bulan Sebenarnya gitu Jadi Perpanjangan-perpanjangan itu Dibutuhkan Karena memang Kebutuhan Dan saya kira Ini sesuatu yang Masih dimungkinkan Masih ada waktu lagi Satu bulan itu Nah nanti penuntutan juga begitu Nah nanti di pengadilan juga begitu Bisa diperpanjang sampai level 4 bulan Untuk perkara-perkara Yang ancamannya di atas 9 tahun Saya masih memaklumi KPK Karena terbukti Memang bekerja mencari Alat bukti yang lain Sebanyak-banyaknya Misalnya terakhir minggu kemarin Menemukan tempat untuk refleksi Nah Jadi kalau Sepanjang KPK masih bekerja Mencari alat bukti yang lain Maka itu kita masih memaklumi Dan Karena apa? Ya bisa saja sebenarnya Satu bulan selesai Yang kira-kira hanya kos-kosan misalnya Terus kemudian selesai Ya Itu Artinya kita rugi malahan Jadi Yang didapatkan bulan pertama Bulan kedua itu Misalnya kos-kosan dan rumah di Jogja Nah itu kan baru berapa puluhan miliar lah Kira-kira kan Nah sekarang Terakhir bahkan refleksi Terus kemudian rumah yang lain Dan mungkin nanti saham Segala macam Masih bisa dikejar KPK Supaya lebih banyak yang bisa dikejar Dan otomatis Yang bisa disita oleh negara Sekaligus nanti Untuk membuktikan kepada Hakim Bahwa yang diduga dikorupsi Baik gratifikasi Suap Pemerasan Selama menjadi pegawai pajak Itu ternyata banyak Dan dicuci Dengan cara-cara macam-macam Nah itulah yang Nanti dengan harapan Yang disita banyak Dan hukuman bagi Rafael Alun Itu juga semakin berat Jadi Sepanjang itu Saya yakin sih Masih bisa kita toleransi Tapi nanti kalau Kira-kira bulan keempat itu Tidak ada tanda-tanda itu Dan keputusannya Kemudian Dinyatakan Bebas demi hukum Karena habis masa penahanan Baru kita Permasalahkan Dan termasuk Saya buka peradilan nanti Tapi saya yakin Kalau melihat situasi yang sekarang Karena toh Misalnya KPK Menyidangkan di bulan pertama Atau kedua pun Sudah memenuhi syarat bukti Karena sudah ditemukan kos-kosan Misalnya Jadi Saya malah mendorong KPK Sisa waktu yang ada ini Kejar yang lain Jangan hanya berupa aset Yang artinya nampak Seperti rumah Kos-kosan Tempat refleksi Kejar juga Kira-kira saham Atau Kepemilikan-kemilikan yang lain Dititipkan orang Investasi dan lain sebagainya Harus meningkat ke sana Kira-kira itu apa Oke Pak Boyamin Kalaupun P21 sudah keluar Belum tentu langsung Sidang secepatnya digelar Kasus Ferdi Sambo Misalnya Kasus mantan Kadif Ropapolri Terpidana pembunuhan Joshua Itu sudah P21 September 2022 Tapi sidang baru digelar Sebulan kemudian Di bulan Oktober Nah perpanjangan masa penahanan Terus terjadi nih Pak Jadi publik harus bersiap-siap juga nih Kasus Rafael Alun ini Bisa jadi juga Akan bertele-tele Sampai bulan-bulan ke depan Belum akan sidang Begitu ya Pak Boyamin ya Iya bisa Begitu Tapi dalam pengertian Masa penuntutan itu Jaksa Penuntut umum Juga bisa nahan 4 bulan Misalnya apa Supaya dia leluasa Untuk Untuk Pengembangan yang lain Jadi Ini sesuatu yang Menurut saya Kalau dari sisi Rafael Alun Karena memang Sisi Dugaan Korupsinya kan Rumit Sampai Sampai punya Kantor konsultan pajak Nah Kantor konsultan pajak ini kan Ya memang bisa aja Harga normal Tapi kan kemudian Diarahkan ke sana Dan bisa dibantu Kalau lewat sana Ini kan mudah konflik kepentingan Jadi istilahnya Memperdagangkan pengaruh Sehingga nanti Berapapun Bahkan murah Bahkan diskon Bahkan Hanya 10% Tetap harus bisa disita Karena memang Memperdagangkan pengaruh Karena kantor konsultan publiknya Itu sebenarnya Dimiliki oleh Tersangka Jadi ini yang Sesuatu yang Menurut saya Bisa dikembangkan Kemanapun Kalau Istilahnya pencucian uang Itu pasif pun Itu bisa dijerat Nah itu Saya kira ini yang harus Pada posisi Treatment ini kan Karena ada dua Pembagian Yang Rafael Alun Ditangani KPK Yang terkait Dengan 89 triliun Terkait impor emas Itu ditangani Kejaksaan Kejaksaan juga Sudah penyitikan Nanti kita kejar Karena ini nanti Kalau tidak Tidak diberi Satu-satu begini Minimal begitu Nanti yang 349 triliun Juga akan menguap Itu aja Masyarakat sudah pesimis Apakah 349 triliun Itu nanti Bisa dibuka Karena nyatanya Terus senyap Sekarang ini Hanya KPK Fokus Rafael Alun Dan kemudian Kejaksaan hanya Fokus Impor emas Yang 89 triliun Dan itu pun Kerugiannya Kira-kira separohnya 40-an triliun Jadi Kemana yang kemudian Kira-kira 300 triliunnya Kan jadi gitu Ini yang Justru yang harus fokus kita Kita kejar nanti Jangan sampai ini menghilang Dan Pemerintahan nanti habis Ya sudah selesai Dan tugas saya Untuk ngejar yang 300 triliun itu Seperti apa Karena memang Toh ada datanya kemarin Di DPR yang sempat dibuka Pak Mahbud Nah nanti Saya pengen Ini biarlah Saya memberi kesempatan KPK Menuntaskan rapai lalun Terus Kejaksaan agung Menuntaskan Impor emas Itu 49 triliunan Itu Kerugiannya Nantilah selesai Itu baru saya kejar Karena kalau saya kejar Sekarang 349 Bisa ambiar semua Tidak dapat apa-apa Masih soal lamanya Waktu yang dibutuhkan KPK Untuk menyelesaikan P21 Kalau kita coba masuk ke KPK Awalnya KPK menjerat rapai lalun Dengan pasal gratifikasi Kemudian tiba-tiba KPK berubah pikiran Jerat pasal gratifikasi batal Berganti jerat pasal Tindak pidana Pencucian uang Atau TPPU Nah apakah mungkin Perubahan-perubahan Jerat pasal pidana ini Yang membuat KPK Lambat menyelesaikan P21 Atau artinya Pasal TPPU Lebih rumit Dibandingkan pasal gratifikasi Atau hadiah Bisa seperti itu Bukan dirubah Itu basic dasarnya Tetap pasal korupsi Gratifikasi Suap dan pemerasan Bahkan sampai ditambah Suap Seingat saya gitu Nah yang paling gampang Memang gratifikasi Memperoleh harta Tidak diketahui Siapa pemberinya Tidak ada Kejelasan Dan tidak dilaporkan KPK 30 hari Maka gratifikasi Mau gampang itu selesai Sebenarnya Tapi hukumannya ringan Yang kita cita sedikit Jadi itu alfa Yang harus kita jelaskan Pada masyarakat Tapi bahwa KPK Harus kita kritisi Jangan sampai terlena Ternyata Waktu lama juga Dapatnya cuma Itu-itu aja Ya kemarin Saya khawatir Ini seakan-akan Menambah tempat refleksi Jangan-jangan Sudah diketahui sejak awal Tapi biar kelihatan kerja Terus dibuka belakangan Ya bisa aja Kan kita curiga Begitu alfa Jadi ini yang harus Kita kritisi betul Jangan sampai Nanti kita tertipu Sudah Dikorupsi Tapi kemudian Menegak hukumnya Kemudian tidak profesional Hanya sekedar Mengugurkan Kewajiban bahwa Ini sudah diurus Padahal bisa Dikembangkan banyak Dan lebih harus dicatat lagi Ini bisa dikembangkan Ke yang lain Atasannya Temannya Sejawatnya Dan terutama Harus diingat Perusahaan yang Memberi gratifikasi Dan memberi suap Berarti kan ada Keringanan pajak Waktu itu Atau bahkan penghapusan Harusnya membayar Ratusan miliar Tidak membayar Sama sekali Karena terjadi cince Nah ini yang harus KPK kejar Bukan hanya Rafael Alun aja Yang supaya ini Duit yang kita dapatkan Makin banyak Maka harus dibedah juga Siapa pemberi Dan perusahaan-perusahaan Mana aja yang mendapat Keringanan Atau dibantu oleh Rafael Alun Itu loh yang Makanya Saya masih punya Banyak tabungan Ini Banyak investasi Yang masih akan Saya kejar nantinya Makanya Kadang-kadang Saya membiarkan ini Biar jadi barang Baru nanti kita kejar Pengembangan-pengembangannya Baik Pak Yamin Saya juga penasaran nih Pak Maksud KPK Mengubah jerat pasal Kepada Rafael Alun Di mata awam saya Ini Pak Gratifikasi berarti KPK harus mencari tahu Siapa oknum wajib pajak Yang pernah memberi hadiah Kepada Rafael Alun Nah jika nama wajib pajak Adalah nama besar Bahkan mungkin pejabat Yang juga pengusaha Maka nama itu Harus dibuka oleh KPK Di persidangan Nah geger Nyanyian Rafael Alun ini Jika dijerat Pasal gratifikasi Inilah yang mungkin Dihindari KPK Nah sebaliknya Jerat pasal TPPU Atau money laundering Maka pelakunya Bisa tunggal Hanya Rafael Alun Intinya Rafael Alun Diduga korupsi Titik Nah apakah spekulasi ini Yang mungkin sedang terjadi Sekarang ini Pak Boyamin Ya Tetap Saya Beri pengertian Gratifikasi masih tetap ada kok Tapi Gratifikasinya Kita harus tetap suriga Jangan-jangan yang kecil Dari perusahaan kecil Terus baru kemudian Pencucian uang Yang tidak tahu Asal usulnya Padahal kalau pencucian uang Itu juga harus Jelas Asal uangnya dari siapa Yang dicuci Kalau tidak jelas Malah Unsurnya jadi hilang Alat buktinya jadi hilang Hanya kemudian Kembali lagi gratifikasi Karena tidak dilaporkan Kan Kalau ini mau Dikerdilkan Ya gratifikasi Kemudian dicuci Cuma gitu aja Tidak dicari Siapa yang memberinya Maka harus kita kejar Betul KPK Siapa pemberi Dan siapa yang diuntungkan Dan semua wajib pajak Yang pernah Berkaitan dengan Diurus oleh Rafael Alun Atau kantor akuntan publiknya Dibongkar lagi Dan saya yakin Ini banyak nanti Perusahaan besar Karena Saya mendapatkan informasi Banyak perusahaan besar Yang Dijuga diurus oleh Rafael Alun Dan kelompoknya Atau dengan Akuntan publiknya Jadi Dan bahkan nilainya Kadang-kadang Saya Bombastis Dari informasi Yang saya terima Tapi ini Kita serahkan KPK lah Apapun Aja Surat juga tidak bersalah Dan Kalau sepanjang KPK Bisa menemukan Ya kita dorong Kalau tidak Ya nanti kita gunakan Cara-cara lain Untuk supaya Ini tetap bisa dibongkar Oke Pak Boyamin Jika spekulasi Bahwa pasal money laundering Lebih aman Tidak menyeret nama besar Dibandingkan Pasal gratifikasi Apakah bisa dikatakan Memang ada nama besar Yang harus dilindungi Dari kasus Rafael Alun Nah apakah Maki Punya data-data Kemungkinan nama-namanya Pak Boyamin Ya Saya belum bisa Sejauh ke sana Alva Tapi Kalau analisa Ya bisa saja Kan Karena Terbiasa KPK Maupun menegakkan hukum Selama ini Banyak nama-nama besar Yang dilindungi Kan gitu kan Dan Itu Kalau diberdasarkan pengalaman itu Berarti Ya bisa Dalam konteks analisa Ya bisa saja Itu bahwa Dalam kasus ini Nanti ada nama-nama besar Karena Apapun kalau itu Sederhana Berarti uang yang kira-kira Diberikan hadiah Suap atau pemurasan itu besar Masa pajaknya kecil Gak mungkin gitu kan Kalau itu ketemu Misalnya setengah T transaksinya Gitu Kira-kira masa pajak yang jurus Cuma 10 miliar Kan gak mungkin Itu loh Jadi Dan 10 miliar itu Level-level perusahaan menengah Kan gitu kan Nah itu kan Kalau sampai Di angka ratusan miliar Ya perusahaan besar kan Misalnya kemarin KPK Menangani kasus pajak Yang OTT Yang terkait dengan Tiga perusahaan Dan itu masa Kewajiban pajaknya 10 miliar Nyogoknya 40 miliar Dan kita ketawain Karena perusahaan tersebut Besar sekali Punya tambang Batubara Nickel Juga food estate Juga perusahaan Pabrik tebul Dalam macam Nah dari sisi itu Sebenarnya kan Memang itu 240 miliar itu Untuk mengecilkan Seakan-akan Kewajibannya hanya 10 Padahal bisa saja Ratusan miliar Jadi ini yang Kebiasaan-kebiasaan Masa lalu Yang tidak tuntas Bahkan melindungi besar Dengan mengecilkan Inilah yang harus kita cermati Dan saya memang saya cermati semuanya Termasuk yang Kasus pajak Tiga perusahaan tadi Yang pernah ditangani KPK Jadi inilah Dari wajib pajak Kita tahu Caranya main Sekarang dari Oklum Pegawai pajaknya Kita tahu Caranya main Kita gabungkan itu Nanti Pak Boyamin Prediksi Anda nih Apakah KPK Akan sanggup Menyelesaikan P21 Dan prediksi Pak Boyamin Kapan Sidang perdana Rafael Alun Akan digelar Oh kalau itu sih Saya yakin P21 Karena kalau mau Bulan pertama Masa sudah P21 Kalau gratifikasi yang kecil-kecil Tapi ini kan mau Dikembangkan lebih besar Dengan pola yang lebih rumit Untuk dibuktikan Maksudnya kan gitu Jadi saya yakin Nanti sebelum batas waktu Akhir Bulan keempat Ya pasti P21 Toh jaksa penuntut umum Kan juga satu atap Jadi saya yakin P21 Dan Tidak sampai maksimal Satu setengah bulan kemudian Ini saya yakin Sudah mulai disidapkan Kita cermatilah Dawanya Apakah Itu hanya mengecil Kepada Rafael Alun Atau ada beberapa Yang besar Karena Di kasus-kasus yang lain Dikembang-kembangkan Saya akan menuntut hal yang sama Kasus yang ini Juga dikembangkan Jadi tidak boleh Dikecilkan Apalagi dikecilkan Gitu Itu Rafael Pak Boyamin Kita menarik nih Akan kita tunggu Nah saya tarik diskusi Dari Rafael Alun Manusia setengah triliun nih Karena transaksi Di rekening-rekeningnya Mencapai setengah triliun Kegambaran yang lebih besar nih Pak Boyamin Dugaan transaksi Mencurigakan 349 triliun rupiah Yang diungkap Bengkopol Hukam Mahfud MD Nah di peta 349 triliun rupiah Manusia setengah triliun Rafael Alun ini Masuk kategori apa nih Pak Boyamin Penjahat kelas kakap Atau masih kelas teri nih Pak Boyamin Ya tengah aja lah Netral aja Masih menengah lah Belum-belum level Karena Saya tahu Dugaan permainan-permainan Pendapatan negara itu Yang lebih gede ada Pernah saya katakan Satu perusahaan aja Tagian 1,7 triliun Masa cuman Dicukup diselesaikan Dengan uang 20 miliar Jadi Itu sesuatu yang Sangat Janggal Nah perusahaan-perusahaan besar Banyak ya Kemudian memainkan pajak Dan banyak yang masih eksis sekarang Karena Yang saya Apa Saya Bongkar 1,7 triliun Yang diselesaikan 20 miliar itu Ternyata juga bagian dari perusahaan besar Jadi ini Dan itu Sebenarnya Ada kemarin yang Dari sisi Dua kasus Yang ditangani KPK Yang pertama terdakwanya Itu adalah Hangin Prayit Maji Terus kemudian Ditambah Rafael Alun Itu sebenarnya Kalau mau Menggabungkan Itu Sangat luar biasa Sebenarnya Dan sebenarnya Bisa membuat KPK Menjadi prestasinya Mempesona Dan di akhir masa jabatan Pak Firly Kalau tahu Perpanjang 1 tahun Itu akan Kemudian Ratingnya bisa Mencapai 80 Itu kalau mau Seperti Kejaksaan Agung Sudah puluhan triliun Selamatkan Ratingnya sudah Di atas 80 KPK baru 70 Malu dong Sebagai dulu Yang dianggap hebat Malah ratingnya 70 Sekarang Kejaksaan Agung 80 Karena apa ya Prestasi Berantas korupsinya Dan itu Semua Memuji Sampai Presiden pun Kemarin datang Di hari Adi Yaksa Itu Ulang tahun Adi Yaksa Dan memuji Itu Semua memuji Tapi KPK kan seperti Ini Penonton aja Sekarang ini Nah Kesempatannya ini Sebenarnya Dari kasus Angin Prayit Noajid Dan Rafael Alung Ini digabungkan Dibuka semua perusahaannya Ketahuan itu Karena 1,7 tadi Ada rangkaian Dari orang-orang Yang pengawasannya Yang diduga Terkait dengan Angin Prayit Noajid Nah itu Kalau itu aja 1,7 triliun Yang diselam Hanya cukup dibayar 20 miliar Kemudian Tidak dikejar lagi Berapa perusahaan Lantai yang Kan perusahaan-perusahaan besar Yang diduga permainan-permainan Pajak Tapi itu memang Bisa menakutkan Regime Karena diduga Beberapa perusahaan besar itu Juga nyumbang Zaman tambahnya Oke Oke Pak Boyamin Terakhir pertanyaan Buat Pak Boyamin Sedikit bergeser Yaitu soal penolakan Rafael Alun Membayar Restitusi anaknya Mario Dandi Membiayai Ganti rugi David Ozora Senilai 118 miliar rupiah Rafael Alun Mengaku Sudah tidak punya uang Habis Disita oleh negara Dan anaknya Mario Dandi Telah dewasa Harus bisa membayar sendiri Nah Pak Boyamin Apakah percaya Dengan narasi itu Atau seperti apa Pak Boyamin Ya Saya tidak ingin Terlalu mencampuri lah Ya nanti kan bisa aja Keluarga David Bisa ngugat perdata Harta-harta yang lain Tapi kalau ada pun Pasti disita KPK juga Ini yang Akan menimbulkan Polemik hukum Begitu Jadi ya Mau tidak mau Ya otomatis nanti Akan diperberat Hukumannya Mario Dandi Harusnya misalnya 10 tahun Karena tidak Bayar restitusi Ya segala macam Ya dikenakan Tambahan 5 tahun Konsekuensi hukumnya Begitu Tapi bahwa itu Akan menjadi hutang Selamanya Nanti kalau Mario Dandi Itu dewasa Dapat duit Ya bisa disita Oleh David Saya menyarankan itu Dan nanti Kalau ketahuan Ternyata Rafael Alun Itu sekeluar penjara Masih bisa hidup Mewah Berarti masih punya harta Ya digugat lagi Penderata aja Oleh keluarganya David Saya menyarankan itu Dan itu Sehingga kemudian Mario itu Sampai tua pun Sampai anak cucunya Termasuk Anak cucu Rafael Alun Pun bisa jadi tetap miskin Karena akan dikejar terus Oleh David Jadi Saya menyarankan pada David dan bapaknya Untuk tetap Memata-matai Untuk mengejar Kalau dapat gaji pun Kalau perlu dipotong Langsung gajinya Dari perusahaan Yang tempat Mario Maupun Rafael Ataupun anak cucunya Bekerja Masih bisa begitu Masih ada sarana itu Itu aja Oke baik Terima kasih analisis koordinator Masyarakat anti korupsi Indonesia Bapak Boyamin Saiman Yang telah bergabung Di Newsmaker kali ini Sekali lagi Terima kasih Pak Boyamin Makasih Ya demikianlah Newsmaker pekan ini Kita akan berjumpa Pekan depan Dengan topik dan arusumber Menarik lainnya Saya Alfa Mandalika pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax